Saudara untuk menjamin ketersediaan hewan kurban menyambut Hari Raya Idul Adha tahun ini, ratusan ternak sapi dikirim dari pelabuhan Tenau Kupang, Nusa Tenggara Timur ke Jakarta. Ini menjadi pengiriman ternak ketujuh sejak Januari lalu. Sedikitnya 550 ekor sapi ternakan warga Nusa Tenggara Timur ini dikirimkan lewat jalur laut menggunakan KM Kamaranusantara 1 menuju pelabuhan Bongkarta, Jumreok, Jakarta. Kontrak pengiriman sapi ini dilakukan sejak Januari 2023 dengan satu kapal memuat sekitar 550 ekor sapi di setiap perjalanan. Sapi yang dikirim telah menjalani karantina untuk menjamin kesehatannya. Kalau untuk kapal Kamaranusantara 1, itu kalau 550 dikali 7, itu kurang lebih ada sekitar mungkin 8.000. Sampai sekitar kurang lebih 8.000 ternak untuk satu kapal. Jadi kalau kita jumlakan dengan kapal-kapal lain tadi, saat ini sudah mencapai 15.000 lebih. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita tanyakan jurnalis Kompas TV, Edi Olin, dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Edi, 550 sapi dikirimkan ke Jakarta lewat jalur laut. Seperti apa strategi yang dilakukan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran sapi-sapi ini hingga tiba di tujuan? Baik, selamat siang, Radi dan juga Saudara. Saat ini saya berada di Pelabuhan Tenok Kupang dan persis di belakang saya terdapat kapal Camaranusantara 1 yang telah mengangkut 550 ekor sapi dan akan diberangkatkan pada sore hari nanti. Nah, menjawab pertanyaan Anda terkait kebugaran dan kesehatan sapi. Sebelumnya, Dinas Kesehatan Hewang telah melakukan dua kali proses karantina sapi untuk menjamin kesehatan dan kebugaran. Selama proses karantina tersebut, petugas selalu memberikan makanan kepada sapi-sapi dengan pakan berkualitas maupun melakukan penyentukan vaksin agar sapi-sapi yang dikirim hari ini dapat terhindar dari penyakit. Radi. Baik, Edi. Apakah 550 sapi ini sudah ada yang membeli alias sudah ada pemiliknya ataukah baru akan dipasarkan begitu tiba di Ibu Kota nanti? Ya, Radi. Pengiriman 550 ekor sapi ini guna memenuhi kebutuhan daging sapi di Jakarta saat perayaan Idul Ada yang akan berlangsung pada pekan depan nanti. Nah, untuk sapi-sapi yang dikirim ini sebelumnya telah diambil atau dibeli oleh para pengusaha di Jakarta dan nanti pada sekitar enam hari kemudian begitu tiba pengusaha yang di Jakarta akan meng-offer sapi-sapi yang dibeli ini kepada para pembeli lainnya yang sebelumnya telah meng-order ke pengusaha di Jakarta. Dan untuk diketahui juga, Radi, sejak Januari hingga Juni hari ini pihak Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan telah melakukan tujuh kali pengiriman sapi ke Jakarta untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di Jakarta dan daerah-daerah sekitarnya dengan total jumlah sapi yang dikirim itu sebanyak 15 ribu lebih ekor sapi. Radi. Baik, terima kasih. Edi Olin melaporkan langsung dari Kupang, Nusa Tenggara Timur.